Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, 34 wisudawan. Program Studi Ilmu Komunikasi, 17 wisudawan. Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik, 29 wisudawan. Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, 15 wisudawan. Program Studi Politik dan Pemerintahan, 19 wisudawan. Dan Program Studi Sosiologi, 15 wisudawan. Wisudawan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi, Mila Veronita dari Program Studi Politik dan Pemerintahan dengan indeks prestasi kumulatif 3,9. Wisudawan dengan masa studi tercepat, Rahmat Putra Perdana Marsauli, dari Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik, dengan lama studi 3 tahun, 10 bulan, 11 hari. Terima kasih. Program Studi Manajemen dan Kesejahteraan. Program Studi Manajemen dan Kesejahteraan. Anggiyah Rahma dengan predikat kumulau de. Kevin Iskandar Putra dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Maria Angela Kusarwendah dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Divya Kariza Putri dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Oktifa Dewi Puspita dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Purwaditya Yuwana dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Dari program studi ilmu komunikasi, Akmal Muhammad Fakri dengan predikat kumulau de. Akwila Saraswati Sukmono dengan predikat kumulau de, Anandiyo Weiza Prasardika dengan predikat kumulau de, Anindya Ghassani Nur Sabrina Kusuma Utama, Bunga Ekselen Nur Solehah dengan predikat kumulau de, Saisar Ahmad dengan predikat kumulau de, Biki Rahmat Abrinaldi, Eden Anugrah Tiau, Geolana Widjaya Kusuma dengan predikat kumulau de, sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi. Asya Nindita dengan predikat kumulau de, Igusti Ayu Viola dengan predikat kumulau de, M. Dimas Faruk Hakiki dengan predikat kumulau de, Oki Triya Kurniadi dengan predikat kumulau de, Rama Sidki Pratama, Sarah Nover Yanti dengan predikat kumulau de, Saffa Tashani Renaninktias dengan predikat kumulau de, Yasivi Ridowati dengan predikat kumulau de, Dari Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik, Adrian Pandai Dosinain, Alfa Pandu Tama dengan predikat kumulau de, Alfino Rahmat, Anissa Albar Septiani dengan predikat kumulau de, Anissa Kusuma Ningrum dengan predikat kumulau de, Aruna Paksi Pradana dengan predikat kumulau de, Dona Risma Ayunur Aisyah dengan predikat kumulau de, Emanuel Pradipta dengan predikat kumulau de, Emon Saputra dengan predikat kumulau de, Erwin Septi Wardani dengan predikat kumulau de, Iin Kurniawati dengan predikat kumulau de, Kalista Dewi Hapsari, Litania Sabarno, Luqman Abdul Malik dengan predikat kumulau de, Mufari Hatus Solihah dengan predikat kumulau de, Muhammad Irfan dengan predikat kumulau de, Muhammad Nur Safi, Nadia Zana Aulia dengan predikat kumulau de, Nadira Fadiah Taraswati dengan predikat kumulau de, Nathanael Hasudungan Sibarani dengan predikat kumulau de, Nusul Hikmah Diyarini dengan predikat kumulau de, Rahma Nur Polidah, Rahmat Putra Perdana Marsauli dengan predikat kumulau de, Triher Jantau Adi Pamungkas, Yoga Eka Sesa Rianto, Yulia Angraini, Dari Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Anastasia Claudia Silviana Kurnia Sari dengan predikat kumulau de, Bima Reiza Tofani dengan predikat kumulau de, Filipi Ayin Noel Cahaya Putra dengan predikat kumulau de, Gilang Yoga Pratama, Herjuna Rashid, Ihsan Tri Rengganis, Keanya Hayrin Nisa dengan predikat kumulau de, Lusiana Niken Widya Ningrum dengan predikat kumulau de, sekaligus lulusan terbaik program studi, Muhammad Didi, Muhammad Aulia Majid dengan predikat kumulau de, Rahmat Dana Pratama, Rudwi Ardian Tini dengan predikat kumulau de, Sarion Masona dengan predikat kumulau de, Saurdot Sitorus dengan predikat kumulau de, Teja Ningrum dengan predikat kumulau de. Dari program studi politik dan pemerintah, Abiyakto Rafid Ilmi, Adolfus Frederick dengan predikat kumulau de, Anastasia Imelda Cahya Ningrum dengan predikat kumulau de, Bunga Hayati dengan predikat kumulau de, Sudkairina Rizki dengan predikat kumulau de, Dian Raffi Alpatio Wijaya dengan predikat kumulau de, Fian Muhammad Raffi Al-Habd, Galih Kartika Ade Saputra, Gendis Syari Widodari dengan predikat kumulau de, Heru Hadiyanto, Mila Veronita dengan predikat kumulau de, Sekaligus sebagai lulusan terbaik program studi, Muhammad Ikhlasul Afal, Muhammad Rizki Kuncoro Jati, Nur Rizki Alimit dengan predikat kumulau de, Oktaviani Putri Pratiwi, Rizki Amalia Aziz, Robertus Eka Sakti Nugraha, Smita Tanaya dengan predikat kumulau de, Tri Prasetyo, Dari program studi Sosiologi, Ajeng Gina Apriliani, Anissa Nurrohmah dengan predikat kumulau de, Ardia Anarga Nandiwardana, Fadil Naufal dengan predikat kumulau de, Faizah Maziatal Muna dengan predikat kumulau de, Imelda Ida Mayanti dengan predikat kumulau de, Sekaligus lulusan terbaik program studi, Irfan Abdul Hakim, Irma Juita, Muhammad Yusuf dengan predikat kumulau de, Muhammad Nur Hidayat, Nur Lismi dengan predikat kumulau de, Paradisa Nuni Megasari dengan predikat kumulau de, Sandra Deborah dengan predikat kumulau de, Violin Dara Sirila dengan predikat kumulau de, Yus'an Saiful Huda. Bapak itu hadirin yang kami hormati, Demikian tadi, Daftar Wisudawan Wisudawati, Program Sarjana Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik, Periode 4 Tahun Akademik 2019-2020. Selanjutnya, Kita betul sambutan wakil wisudawan, Yang akan disampaikan oleh wisudawan dengan, Ideks prestasi kumulatif tertinggi. Saudari Mila Veronita, Dari Program Studi Politik dan Pemerintahan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kejamada. Yang saya hormati Bapak-Ibu Dulusan, Staff Pengajar dan Staff Departemen, Bapak-Ibu Orang Tua, Wali dan Keluarga, Serta Rekan-rekan yang saya banggakan. Hari ini bisa jadi adalah hari yang paling kita nantikan Selama beberapa tahun terakhir. Hari di mana sebelumnya kita pernah membayangkan Akan menjadi hari paling membahagiakan. Pergi ke kampus, Menggunakan toga, Didampingi oleh orang tua Yang ikut bahagia mengikuti anaknya wisuda. Membayangkan mengikuti prosesi wisuda Seperti sebagaimana mestinya Dengan bertata muka langsung, Bertemu langsung, Menyanyikan himna Gajah Mada, Berfoto bersama wisudawan lainnya, Dan momen-momen wisuda indah lainnya. Namun, sayangnya, Semua harapan tidak selalu bertemu dengan kesempatan. Momen wisuda kali ini memang berbeda. Momen wisuda kali ini Tidak hanya menjadi simbol perayaan bagi kita, Tetapi sekaligus menjadi pengingat Bagi kita lulusan tahun 2020. Lulusan yang tidak hanya berjuang untuk lulus, Tetapi juga lulusan yang harus berjuang Menghadapi ketidakpastian di masa pandemi ini. Meskipun International Labor Organization Menyebutkan bahwa COVID-19 Telah menyebabkan krisis Yang berdampak kepada 3,3 miliar pekerja di seluruh dunia. Dan situasi di dalam negeri kita sendiri Belum kunjung membaik. Tetapi, Empat tahun berinteraksi dan berkenalan dengan teman-teman Membuat saya yakin Bahwa kapasitas, etos, serta tanggung jawab Yang kita latih melalui pembiasaan Baik di dalam kelas maupun di luar kelas Melalui jalur organisasi, Jalur kepanitiaan, Jalur aksi yang tidak pernah padam teman-teman suara Dan jalur kajian, Dan jalur-jalur lain Menjadi bekal yang cukup Untuk menghadapi krisis dunia terbesar Setelah perang dunia kedua ini. Karakter-karakter tersebut Yang termanifestasi dalam semangat juang Daya kritis dan kemanusiaan Yang melekat pada pribadi masing-masing diri kita Akan membantu kita bertahan di era ini. Bapak Ibu yang saya hormati Serta rekan-rekan yang saya banggakan Visipol, setelah empat tahun kuliah di Visipol Ternyata Visipol tidak hanya menyediakan Sarana-pasarana belajar yang memadai. Tetapi Visipol adalah rumah yang mendewasakan. Di Selasar Barat, Taman Sansiro, Sudut-sudut kantin, dan ruang-ruang yang lain. Kita telah banyak belajar perihal tenggang rasa Saling menghormati dan menghargai keberpihatan Dari sebuah perdebatan yang sangat polik Sebuah perbedaan ideologi Bahkan sebuah kontestasi yang terjadi setiap hari. Selain itu, sebagai rumah Visipol memiliki penghuni yang luar biasa ramah Bapak Ibu dosen, staff, SKKK, Bapak Ibu di kantin Teman-teman, serta pihak-pihak lain yang mungkin belum saya sebutkan Memiliki keramah-tamahan yang luar biasa Keramah-tamahan tersebut membuat siapapun yang berinteraksi Akan tersenyum simpul Terima kasih atas segala pembelajaran Dan kebaikan yang telah kami terima sampai saat ini Kemudian pada kesempatan ini Sikap-sikap yang demikianlah Yang membawa kita pada sebuah refleksi Bahwa dalam hidup ini penting untuk belajar Untuk memanusiakan manusia lain Dimanapun jalan nanti yang teman-teman pilih Jalan perjuangan, jalan karir atau apapun itu Semoga kemanusiaan tetap menjadi pengingat bagi kita Merawat rasa kemanusiaan ini Juga merupakan salah satu nasehat Dari sosok guru, sosok panutan, dosen pembimbing Sekaligus inspirator Yang telah pergi menawari kita Prof. Cornelius Le Dalam kesempatan yang baik ini Saya mohon kesediaan hadirin Untuk sejenak mendoakan beliau Mohon izin Berdoa Saya mulai Berdoa dicukupkan Semoga beliau senantiasa damai di surganya Terakhir, selamat sekali lagi untuk rekan-rekan sudah sampai pada titik ini Semoga keselamatan dan kemudahan selalu mengiringi langkah kita selanjutnya Mohon maaf untuk segala tutur yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Mbak Neni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak-Ibu Wakil Dekan di lingkungan Sipol UGM Bapak-Ibu Ketua Program Studi Juga Bapak-Ibu Ketua Departemen Barang tadi ada yang hadir Para dosen, karyawan Dan tentu orang tua Atau wali mahasiswa yang saya hormati Dan para wisudawan dan wisudawati sekalian Untuk wisuda sarjana Periode keempat tahun akademik 2019-2020 Yang saya tanggalkan Alhamdulillah sangat bersyukur pada siang hari ini Tepat tanggal 1 September tahun 2020 Kita bisa dipertemukan Meskipun melalui layar laptop Atau layar HP masing-masing Untuk, bukan yang terakhir ya Untuk mengikuti momen yang sangat berbahagia Bagi para wisudawan dan wisudawati Yang hari ini Mestinya menjadi hari yang paling menyenangkan Hari yang paling akan dikenang Sepanjang hidup Yaitu keberhasilan para wisudawan dan wisudawati Di dalam menyelesaikan studinya Di fakultas yang kita cintai bersama Fakultas Kebanggaan Kita Fakultas Semua Sosial dan Semua Politik Universitas Gajah Mada Selain ucapan selamat Bagi para wisudawan dan wisudawati Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Para orang tua Para awali, wisudawan dan wisudawati Karena Hanya Berkat dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, para orang tua Juga awali Sehingga putra dan putri Ibu Bapak sekalian Pada hari ini Berhasil Menyelesaikan studi Tanpa orang tua Saya kira Sulit membayangkan Momen bahagia hari ini Akan bisa Kita temui Bapak-Ibu dan wisudawan dan wisudawati Yang berbahagia Untuk setelah ini Seperti disampaikan oleh Wisudawan yang mewakili Saudara-saudara sekalian Mbak Mila Veronita Sudah orang terbaik kita pada hari ini Tadi sudah menyampaikan bahwa Saudara-saudara sekalian Merupakan lulusan SIPOL yang paling unik Karena apa? Karena saudara-saudara Lulus dalam situasi Yang belum pernah ada Presiden sebelumnya Saudara-saudara sekalian Patut bersyukur Patut berbangga Karena bisa menyelesaikan studi Dalam situasi Yang serba sulit pada hari ini Pada saat semua orang Sibuk atau harus Memperhatikan kelangsungan hidupnya Untuk tetap survive Saudara-saudara juga harus Menyelesaikan studi Di Fakultas Sosial dan Politik Ini tentu sebuah pengalaman Yang sangat berharga Sekaligus menunjukkan bahwa Saudara-saudara sekalian adalah Orang-orang yang punya karakter Orang-orang yang punya determinasi Sehingga dalam situasi Sesulit awapun Ternyata saudara-saudara Bisa menyelesaikan pekerjaan Yang saudara Sudah memulainya Empat tahun yang lalu Dengan demikian Saya sangat Percaya Bahwa karakter itu Yang akan menandai Lulusan tahun 2020 ini Sehingga setelah Wisuda ini Saya berharap Saudara-saudara sekalian Akan bisa melanjutkan Perjalanan untuk Mengejar cita-cita yang lebih tinggi Tentu Di Wisibol Saudara-saudara Sudah dibekali Berbagai macam Ilmu pengetahuan Berbagai macam Skill Baik Hard skill Maupun soft skill Dari para Dosen-dosen saudara Dari teman-teman Saudara sendiri Sebagai sebuah lingkungan Belajar bersama-sama Sehingga Dengan modal itu Kita harapkan Saudara-saudara sekalian Akan bisa Mencapai Apa saja yang Saudara cita-citakan Apakah akan Mulai berkarir Atau akan Melanjutkan studi Kejenjang Yang lebih tinggi Tentu Di dalam Menjalankan Atau mengejar Cita-cita saudara Selain Pengetahuan Dan keterampilan Nilai-nilai Yang selalu Ditanamkan oleh Dosen-dosen saudara Oleh para Alumni Yang Saudara juga Berinteraksi selama studi Kita harapkan Tetap Menjadi Pegangan Yang penting Yaitu Kepedulian Kepada Sesama Terutama Kepada Rakyat kecil Yang membutuhkan Perhatian Kemudian Keperbihahan Kepada orang-orang Yang kurang beruntung Tadi Nilai-nilai Kemanusiaan Itu selalu Menjadi Pegangan Selalu Menjadi HH Yang ditinggikan Di Sipol UGM Juga para Lulusannya Oleh karena itu Kami sangat berharap Dimanapun Saudara-saudara Berkiprah Nilai-nilai itu Kami harapkan Menjadi pegangan Pada saat Saudara Mengalami Kebimbangan Pada saat Membuat Keputusan Pada siapa Saudara berpihak Saya kira Sudah sangat jelas Tadi Nilai-nilai itu Diharapkan Akan memimpin Saudara Saya kira itu Yang bisa Saya sampaikan Sebelum Mengakhiri Sambutan Saya Sebagai Perwakilan Dosen-dosen Saudara Guru-guru Saudara Di Sipol UGM Kami berpesan Untuk Saudara Selalu Berhati-hati Di dalam Menjalankan Tugas Banyak Tantangan Di luar sana Jangan Menambah Daftar Kasus Orang-orang Yang terjerat KPK Begitu ya Kami ingin Melihat Saudara-saudara Di layar Televisi Sebagai Alumni-alumni Yang Sukses Kami Tunggu lagi Nanti Di Visipol UGM Di dalam Berbagai acara Yang lain Tidak lagi Sebagai mahasiswa Tetapi Sebagai alumni Kepanggaan Visipol Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Selanjutnya Ucapan Selamat Dari Perwakilan Pengurus Program Studi Diawali Dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Kami Silakan Mbak Trevi Liana Eka Putri Silakan Terima kasih Mbak Neni Selamat Siang Bapak Ibu Dan juga Prof. Erwan Dan juga Perwakilan Dari Dekanat Serta Teman-teman Wisudawan Wisudawati Visipol Hari ini Yang berbahagia Saya ucapkan Selamat Untuk Teman-teman Semua Yang sudah Berhasil Mencapai Tahapan ini Sudah sampai Lulus Dan mendapatkan Gelar Sarjana Dari Visipol UGM Saya yakin Mungkin Pada awalnya Teman-teman Tidak membayangkan Tahun ini Harus Wisuda Lewat Zoom Dan Kemudian Mungkin Teman-teman Yang Biasanya Membayangkan Akan pakai Kebaya Apa Makeup Di MUA Yang mana Tahun ini Harus Kemudian Mengalami Wisuda Di tempat Masing-masing Dengan layar Zoom Di kamar Masing-masing Dan tidak Seheboh Tahun-tahun Sebelumnya Tapi saya harapkan Teman-teman Bangga Dengan pencapaian Teman-teman sendiri Sudah sampai saat ini Saya rasa Di tengah pandemi Kita semua ini Modenya survival Tapi teman-teman Juga tetap bisa Kemudian Terus melanjutkan Tugas akhir teman-teman Dan baik Dan sampai Ke tahap ini Saya kira Resiliensi Kalian ini Ini adalah suatu hal Yang tentunya Akan Menjadi Apa ya Nilai Yang akan teman-teman Banggakan Teman-teman Bawa Sampai nanti Kelak Di pekerjaan Dan selanjutnya Karena di tengah-tengah Pandemi ini pun Teman-teman Tetap Resiliensi Untuk Melanjutkan Dan mengerjakan Studi teman-teman Seperti itu Jadi Kami semua Bangga Dari Saya mewakili Prodi S1 HUGM Kami bangga Dengan semua Wisudawan Dari teman-teman HI Dan juga Teman-teman Visipol semua Semoga Sukses Dan Keep your resiliency On Sampai kemudian Di masa-masa Selanjutnya Selamat Untuk semuanya Terima kasih Selanjutnya Dari Program Studi Ilmu Komunikasi Kami silakan Mas Muhammad Sulhan Mungkin belum gabung Selanjutnya Dari Program Studi Manajemen Dan Kebijakan Publik Kami persilahkan Bapak Subando Agus Margono Oke Halo Teman-teman Wisudawan Semuanya Selamat siang Pak Dekan Mas Wadek Pak Popi Dan beberapa Teman dosen Yang lain Saya lihat Wajah-wajah Teman-teman Mahasiswa Cukup Berbahagia Cukup Optimis Dan Saya tidak Begitu Khawatir Dengan situasi Sekarang Saya Percaya Bahwa Anda Akan Sukses Dengan Mimpi-Mimpi Anda Anda Sudah Belajar Kehidupan Yang Cukup Kompleks Yang Dinamis Di Visipal UPM Jangan lupa Dengan Alma Mater Terima kasih Terima kasih Pak Bando Selanjutnya dari program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Kamu silakan Mbak Milda Longgita Selamat siang Teman-teman semua Pak Dekan Para Bapak Ibu dosen Khususnya untuk Para orang tua yang Kami hormati Saya ucapkan selamat Kepada teman-teman semua Selamat sudah sampai pada Tahap ini Barangkali acara hari ini Tidak seperti yang kita harapkan Kita menghadiri Pelepasan wisudawan Wisudawati secara virtual Tapi saya kira tidak Mengurangi kebahagiaan kita di hari ini Dari proses yang Sudah kalian jalani Selama kurang lebih 4 tahun Kami hanya berpesan Semoga nanti teman-teman semua Di dalam proses kehidupan selanjutnya Tetap menabur kebaikan Dimana saja Seperti yang dikatakan oleh Pak Dekan Juga tadi Teman-teman tetap Memiliki nilai Nilai yang dipegang Dimanapun kalian Beraktifitas Atau berkarya nanti Dan Saya ucapkan Khusus untuk teman-teman Pembangunan sosial Dan kesejahteraan Selamat Untuk teman-teman 15 orang Tadi Tetap Semangat Melanjutkan cita-citanya Kedepan Begitu juga Dengan semua teman-teman Wisudawan Wisudawati Visi Pol Sekali lagi Kami ucapkan Selamat Terima kasih Terima kasih Selanjutnya dari Program studi politik Dan pemerintahan Kami silakan Bapak Gavard Tarim Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dekan Dan hadirin sekalian Yang sangat Saya hormati Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Selamat Yang sebesar-besarnya Terhadap Semua Wisudawan Wisudawati Terutama Buat Wisudawan terbaik Yang kebetulan Dari Prodi S1 Departemen Politik Dan Pemerintahan Mudah-mudahan Ini adalah Pembuka peluang Yang besar Kedepan Untuk Memberikan Bakti yang terbaik Bagi bangsa dan negara Saya harap Semua Wisudawan Wisudawati Tidak Berkecil hati Karena situasi Pandemi Yang tidak Memungkinkan Wisuda yang Konvensional Justru Saya berharap Mudah-mudahan Para wisudawan Wisudawati Bangga Bisa menjadi Bagian dari Sejarah Sehingga Sempat Wisuda Dengan cara Yang tidak Biasa Yang ayah Ibunya Kakak-kakaknya Dulu tidak Mengalami Dan mungkin Insya Allah Mudah-mudahan Tidak Pernah Terjadi Lagi Jadikan Ini Sebagai Kenangan Indah Yang Nanti Akan Dikenang Dengan Sangat Menyenangkan Terima kasih Sekali lagi Selamat Buat Semuanya Mudah-mudahan Sukses Kedepan Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya Dari program Studi Sosiologi Kamu silahkan Wahyu Terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita Semua Pak Dekan Mas dan Mbak Wadek Serta para Bapak-Ibu Pengurus Prodi Bapak-Ibu Tendik Visipol UGM Yang saya Hormati Para orang tua Wali Dan juga Para wisudawan Wisudawati Yang berbahagia Izinkan Saya Mewakili Prodi Sosiologi Mengucapkan Selamat Bagi para Wisudawan Dan Wisudawati Yang Siang ini Tengah berbahagia Atas pencapaiannya Selamat Juga Saya Haturkan Kepada Bapak-Ibu Orang tua Mahasiswa Yang telah Berhasil Mengantarkan Putra Putrinya Hingga titik ini Tidak lupa Saya Ucapkan Selamat Bagi Bapak-Ibu Staff Kemendikan Dan para Dosen Yang semangat Luar biasa Yang menemani Para Wisudawan Dan Wisudawati Berproses Bersama Saya yakin Apa yang diperoleh Saat ini Merupakan Proses Pembelajaran Bersama Dan Saya percaya Bahwa proses Tersebut Akan Membirkan Dampak Positif Tidak Hanya Bagi Para Wisudawan Dan Wisudawati Semata Melainkan Juga Bagi Masyarakat Yang Lebih Luas Tentunya Proses Tersebut Membutuhkan Waktu Oleh Karena Saya Selalu Berharap Teman-teman Sekalian Terus Semangat Sekali Putus Asa Boleh Tapi Habis Itu Juga Bangkit Lagi Meraih Mimpi Raihlah Mimpi Setinggi Tingginya Tentu Dengan Diiringi Kerja Keras Dan Juga Kerja Cerdas Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Mudah Mudahan Segala Hal Dalam Langkah Hidup Teman-teman Selalu Doa Terbaik Membersamai Kemudian Jangan Lupa Untuk Jagalah Selalu Nama Baik Alma Mater Visipol UGM Dan Jangan Lupa Ini Bisa Jadi Rumah Kalian Kedepan Semoga Doa Terbaik Semua Untuk Kita Semua Dan Selamat Terima Kasih Terima 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 Selanjutnya Sekali Lagi Kami Silahkan Dari Program Studi Ilmu Komunikasi Untuk Yang Mewakili Pemberikan Oke Ada yang gabung Dari Komunikasi Baik Kita Lanjutkan Saja Ke Acara Berikutnya Silahkan Mas Alfian Sesi Selanjutnya Adalah Sesi Foto Bersama Dipersilakan Untuk Teman-teman Semuanya Bapak Dan Ibu Untuk Mengaktifkan Kamera Videonya Masing-masing Dan Terutama Untuk Wisudawan Dapat Melengkapi Atributnya Masing-masing Selempangnya Disesuaikan Nanti Akan Dibagi Menjadi Empat Sesi Kurang Lebih Nanti Lima Detik Menahan Posa Masing-masing Saya Cek Dulu Ini Sudah Masih Ada Yang Belum Yoga Sudah Ayasi Fatil Ulhaq Arut Riza Nugroho Ini Ada Yang Baru Bergabung Juga Teman-teman Masih Banyak Yang Belum Diaktifkan Videonya Saya Panggil Sekali Lagi Sebelum Kita Mulai Riza 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 Nugroho Kalista Dewi Arbian Shah Filipi Ayin Noel Hina Kina Jani Marta Situmurang Astrid Hasha Bunga Fahri Abdurrahman Gendis Geola Nur Rizki Chud Khairina Rizki Smita Tanaya Dan Muhammad Afif Gultom Itu Belum Diaktifin Oke Sambil Bisa Dimulai Ya In Kurniawati Ada yang di kereta Juga ya Oke Ya Yang di kereta Tahan posanya Luar biasa Ya Kita mulai Sesi Pertama Ya Lanjut Ke sesi Kedua Ya Lanjut Sesi Ketiga Lanjut Sesi Terakhir Sesi Keempat Baik Terima kasih Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Saya kembalikan Kemba Nini Cukup ya Tentanya Oke Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Dengan demikian Usai Sudah Rangkaian Acara Pada Siang Hari Ini Kami Ucapkan Terima kasih Atas Partisipasi Bapak Ibu Hadirin Sekalian Dan Kami Ucapkan Sekali lagi Selamat Kepada Wisudawan Wisudawati Beserta Keluarga Mewakili Seluruh Panitia Pada Acara Pada Siang Hari Ini Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Penyelenggaran Acara Pada Siang Hari Terima Kasih Selamat Siang Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sekali lagi Selamat Kepada Seluruh Wisudawan Wisudawati Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Hadirin Selamat Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan